Pria bernama Natrom 62 tahun ini mengaku sebagai Dewa Matahari di sebuah penginapan. Selain itu, ia juga melarang pengikutnya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pria asal Bekasi, Jawa Barat itu diketahui memiliki usaha penginapan di wilayah wisata pantai Gowalangir, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Selama mendirikan usahanya, banyak pekerja yang diusik keimanannya untuk tidak mengikuti ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan melarang pekerjanya untuk sholat dan meminum air zamzam. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menanggapi viralnya pria tersebut. Dia pun meminta agar masyarakat tidak terpengaruh atas ucapannya. Dan kasus ini pun kata Abdul Mukti tidak perlu diusut oleh pihak kepolisian karena nantinya pria tersebut akan diberikan pembinaan oleh ulama di wilayah setempat.